Di dia namu agar tidak seperti Mario Ini suatu kebrutalan dan kebiadaban yang menurut saya gak terampunkan Saya kira hukum gak boleh main-main dengan ini karena menyangkut masa depan banyak orang Tidak ada perdamaian, tidak ada permaafan Pak Mahfud kalau saya presiden, Pak Mahfud menteri dah Nis, kamu besok kalau besar tirulah orang seperti Pak Mahfud ini Kamu harus jadi seperti dia Ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres Diterima atau enggak? Pak pelajaran Saya yang akan tanya Hari ini saya bersyukur karena telah hadir bersama saya Menko Polkam Bapak Mahfud MD Terima kasih sudah melakukan waktu Terima kasih juga Miri Senang ketemu lagi Senang ketemu lagi Saya cukup kaget loh ketika Pak Mahfud masih ingat pertemuan terakhir kita waktu itu di I'm Possible Iya, saya masih ingat Jadi makanya saya selalu Apa namanya Ya perlulah Ada warga masyarakat tuh yang Selalu mengingatkan Rakyat di Indonesia ini untuk selalu punya Semangat Dan itu terlalu tentu bisa dilakukan antara lain oleh Tentu oleh guru, orang tua Tapi juga tidak kalah penting adalah Para motivator Makanya saya ingat istilah I am possible itu artinya Saya harus bisa dan saya mesti bisa Yes, betul Itu motif Mendorong motif Betul Yang program itu sangat berkesan bagi saya Karena kemudian saya Mencocokkan gitu Dengan perjalanan hidup saya Dan perjalanan hidup banyak orang-orang yang sukses maupun yang tidak sukses Karena motivasinya, etosnya dan sebagainya itu kadang-kadang kurang Kurang mencukupi Jadi menurut Pak Mahfud berarti apa nih ya Membedakan ketika merefleks balik ya Orang yang sukses dan orang yang tidak sukses itu kira-kira apa yang membedakan Yang sukses itu Pertama dia punya motivasi dan semangat Atau punya semangat yang biasanya itu diorong sebuah motif Atau berbagai motif Yang itu bisa dipompakan oleh banyak orang Nah, kadang-kadang motivasi itu kan kemudian menimbulkan etos ya Iya, betul Etos kerja Saya harus ini Saya harus mencapai ini dengan sungguh-sungguh terukur Profesional dan sebagainya Dan tidak pernah putus asa tentu saja Itu orang yang punya motivasi yang bagus Dan itu yang saya jalani Dan saya lihat dari teman-teman saya yang sukses Pun yang tidak sukses yang gagal Itu kadang-kadang lah Motifnya tuh jaka pendek aja Pada saat ini lalu selesai-selesai Tidak punya keberlanjutan cita-cita yang lebih besar Betul Nah itulah yang saya ingat dari Mary Dari program-programnya di TV, di Midsos Maupun buku-bukunya Wow Sering saya baca Selamatlah untuk Anda Terima kasih Sangat penting lah bagi Indonesia Punya orang seperti Anda Dan mudah-mudahan lebih banyak Yang seperti Mary lagi Agar akselerasi kemajuan bangsa ini Bisa lebih Amin Apa namanya Bisa lebih cepat lah Amin Terima kasih Terima kasih Atas ucapannya Dan saya selalu menganggap Ruang podcast ini adalah luar yang belajar saya Karena Saya selalu senang banget Bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa Karena Banyak orang mungkin melihat Kecuali saya Yang tidak luar biasa Sangat luar biasa Dan juga biasa di luar ya Biasa mengurusi dan menyelesaikan Berbagai macam masalah yang ada di Republik ini Tapi Saya setuju sih Pak Mahfud Karena Kebanyakan orang tuh melihat hasil akhirnya saja Tapi sebenarnya hasil akhirnya itu kan Diciptakan dari etos kerja Dan etos kerja itu kan diciptakan dari Apa yang dia pikirkan Apa yang dia rasakan Sesuatu yang berasal dari dalam Yang mungkin banyak orang Tidak bisa mengerti Kalau tidak digali gitu Jadi hari ini Saya pengen belajar lebih banyak lagi Tentang pengalaman Pemikiran juga Dari Pak Mahfud Dan saya yakin bisa jadi pembelajaran Buat semuanya Nah tapi sebelum ke situ Pak Mahfud Ingatan Pak Mahfud Tajam banget ya Karena ketika pas lagi di I'm Possible Bahkan masih ingat waktu itu Bersama Narasumber Satunya lagi Pak Romo Muji Dan pada saat itu sebenarnya Kita lagi ngebahas tentang Netizen yang suka memberikan banyak hoax Yang suka memfitnah Dan memutar balikan fakta Dan banyak Dan semuanya itu ada skemanya Kadang satu janjian ngomong ini Nanti dibahas seperti ini Dan menggiring opini Itu mungkin sekitar lima tahun yang lalu Sekarang Sudah lima tahun Sudah lima tahun Bukan hanya hoax saja Bukan hanya gambar-gambar kekerasan Yang di powerkan Tapi bahkan Kekerasan yang lebih tidak pernah dipikirkan Oleh akal sehat manusia Terjadi Terjadi Di sekitar kita Salah satunya Yang baru saja terjadi Yang dilakukan oleh Seorang anak remaja Mario Saya belum melihat video aslinya secara full Karena Saya mungkin gak tegang melihat ya Tapi Saya tahu Pak Mahfud pernah melihat Videonya secara full Sangat biadab Saya melihat Mungkin ya Video yang saya lihat Tidak full juga Tetapi Dari yang saya lihat itu saja Dan itu otentik sebenarnya Bukan hasil Editan Yang saya terima Dari sumber itu Wah itu memang luar biasa Itu kok ada orang Begitu biadabnya Begitu ya Menghajar seseorang Yang sudah tidak berdaya Dihajar secara luar biasa Dan dengan penuh kesombongan Itu gak terbayangkan Anak muda Generasi masa depan bangsa Itu Bisa Bisa muncul orang-orang seperti itu Tapi Itu Mungkin Pembicaraan kita Lima tahun Yang lalu Tentang berbagai hoax Sekarang ini Akibat-akibatnya Seperti yang dulu Diprediksi Oleh Meri Dan kita semua Ini Kalau tidak segera Ada langkah-langkah Yang lebih serius Dari kita semua Pemerintah Dan masyarakat Itu akan terus Semakin meningkat Dan itu memang Semakin meningkat Sekarang hoax itu Misalnya Yang Anda lihat Yang sekarang Sedang kita kerjakan Di Papua Di Wamina Sampai 12 orang Meninggal Hanya karena hoax Kan ada dua orang Berjalan naik mobil Lalu ada anak kecil Berhenti pinggir jalan Lalu minta Ditolong Ayo ikut saya Kamu mau kemana Saya antar Nah ini berteriak Lari ke kampung Katanya ada rampo Ada apa Lalu datang seorang kampung Ngamu Bakar disini Sampai 12 orang Meninggal Itu kan kena hoax aja Ada yang merimut Dari jauh Bahwa ini berteriak Dano terus Dikirim lewat berita Ayo kita kepung Ayo kita datang Ayo kita bakar Dan sebagainya Nah itu yang terjadi Karena hoax Belum lagi di Bidang politik Ya dan macam-macam lah Sekarang ini Miri sekarang pemerintah Menyadari hal itu Tetapi tetap dalam Situasi dilematis Dilematisnya apa Pertama Kita sadar Bahwa ekspresi Melalui Media Sosial itu Harus dijamin Oleh undang-undang Bahwa itu hak Yang harus dibolehkan Satu Tetapi yang kedua Kita tidak bisa Itu problem Tidak bisa Mengantisipasi Bahkan Menghalangi Itu Akibat-akibat buruknya Dengan ekspresi yang salah Itu kemudian menjadi Macam-macam Akibatnya Terhadap Munculnya Keburutalan-keburutalan Di tengah masyarakat Nah oleh sebab itu Sekarang ini kita sedang Menyiapkan rancangan Undang-undang yang baru Tentang ITE Itu untuk Mengatasi itu Tetapi Tetap saja problemnya Ini mau demokrasi Atau Tidak Kan gitu Pilihannya Nah ini selalu Perdebatannya Di politik Di DPR Di parpol Di masyarakat Itu Belum selesai Tapi ya Harus kita sikapi Kita ingin menyelamatkan Bangsa ini Dengan Demokrasi yang Berkeadaban Bebas Tapi harus Berhadap Kira-kira Tapi betul sekali Seperti yang tadi Pak Mahfud bilang Karena mungkin Naras Bukan narasinya Yang dikatakan Benar Hanya saja Orang menggunakan Itu Memotong Memberikan konteks Yang berbeda Naras Yang berbeda Disebarkan Dan akhirnya Itu Yang menjadi Hoks Salah satu contohnya Seperti yang Diucapkan oleh Bu Megawati Ketika Pengajian Yang diucapkan Benar Tapi dipotong Dipakai dengan konteks Yang berbeda Akhirnya Jadi Hoks Ya kan Bu Megawati Mengatakan Ibu Rajin pengajian Itu memang Dikatakan Tapi kenapa Itu dikatakan Kok sampai Lupa Mendidikan Anak Menyediakan Vitamin Untuk anak Sehingga tidak Stunting Sehingga tidak Nakal Dan sebagainya Ngaji Boleh Tapi ini Jangan dilupakan Kira-kira yang gitu Tapi yang dimat Kan dipotong Ibu-ibu Sekarang ini Kok suka pengajian Kok aneh Jadi Jadi Salah kan Padahal Tujuannya Silahkan Ngaji Ngaji Yang bener Tapi ini Jangan lupakan Di rumah Jangan lupakan Anakmu Di dia Anakmu Agar tidak Liar Kira-kira Kalau di konteks Dengan situasi Di dia Anakmu Agar tidak Seperti Mario Anakmu Kan Kan Gitu Kira-kira Tapi itu kan Terpotong Semua Tapi oke lah Nah itu yang harus Kita atasi Miri sekarang ini Pemerintah Itu Punya Seribu Apa Akun Atau media Yang Bisa dijangkau Bisa dikawal Siapa penanggung jawabnya Misalnya Podcast Miri Riana Itu pastilah Kalau ada apa-apa Tahu Dan itu semua Yang bisa dicatat oleh Pemerintah Dan bisa dipanggil Kalau ada sesuatu Itu hanya ada seribu Televisi Akun Podcast Itu hanya ada seribu Sementara akun-akun Liar Akun-akun Gerab itu jumlahnya 800 ribu Wow Itu berarti yang sebenarnya Gak ada yang Punyanya Aslinya Gak tahu siapa Gak bisa ditusuri Ya dicari aja Pake face recognition Atau apa-apa Tapi Ketika mau membuat Masih dicari Siapa nih Yang buat Siapa yang buat Dari mana asalnya Kadang-kadang gak ketemu juga Iya kan Karena orang bikin akun gitu Lalu dibuang Siapa orangnya Gak jelas Tapi udah Sudah terlempar Nah itu problem kita Nah tolong tuh Dimotivasi Waduh Kayaknya kalau kayak gitu Gak bisa cukup dimotivasi Karena kan Agar berhenti Begitu-begitu tuh Itu jelek Kalau gitu Saya tanya ke Pak Mahfud nih So seperti itu Sebenarnya yang mana Lebih efektif Dikasih efek jerah Hukuman seberat-beratnya Supaya Itu menjadi contoh Atau Diedukasi Ya ini Sedang akan dibicarakan Dengan DPR Pertama begini Kalau Itu merupakan fitnah Terhadap pribadi Kita akan Meringankan Hukumannya Sejauh bisa didamaikan Itu namanya Delikaduan Misalnya Urusan keluarga Urusan keluarga Urusan hutang-hutang Apa Ejekan-ejekan Yang vulgar Bisa didamaikan Tapi kalau Membahayakan kehidupan Masyarakat Menimbulkan Kerusuhan sosial Apa namanya Kerusuhan sosial Kita Sediakan juga Hukuman yang berat Gitu ya Agar Agar ini Nah Itu semua Sekarang Sudah mulai Dibahas Di DPR Presiden Mengajukan itu Sudah dua tahun Yang lalu Tapi DPR Baru sekarang Mulai mengagendakan Untuk dibahas Mengingat perkembangan Situasi terakhir ini Memang Perlu Presiden turun tangan Secepatnya Ini menarik nih Karena kan Pak Mahfud Bilang Damai Sama hukuman Bagaimana Cara yang paling bijak Untuk menerapkan Antara keduanya Kita ambil kasus Yang baru saja terjadi Kasus Mario Dandi Saya yakin keluarga Juga berusaha Untuk mencari ruang damai Dan berdamai Tentang masalah ini Tapi Dari terakhir Saya menonton video Yang di ucapkan oleh Pak Mahfud Wah Justru ini tidak ada ruang damai Harus dihukum seberat-beratnya Bahkan Pasal yang saat ini dikasih 351 Kalau gak salah Itu terlalu ringan Harusnya pakai pasal 354 Dan 355 Iya Jadi Begini Saya bicara dalam konteks Ketika peristiwa itu Terjadi kan Orang tuanya Meminta damai Datang ke rumahnya Minta maaf Dan minta damai Dan ada informasi Macem-macem Bahwa Apa Laporannya juga Diterima dengan agak Kurang profesional juga Misalnya barang bukti bisa keluar Kemudian Hal yang tidak dilaporkan Ditulis Misalnya bahwa Ini Peristiwa ini mulai dari Perkelahian gitu Bukan Bukan penghajaran Tapi perkelahian dan sebagainya Nah Lalu saya katakan Di dalam hukum pidana Indonesia itu Tidak ada Perdamaian Tidak ada Permaafan Yang ada itu Restoratif justice Untuk kasus-kasus Yang ringan Fitnah Ya Itu bisa Fitnah yang Ringan-ringan aja Misalnya orang Kawin dua Wah disiarkan Kawin dua gitu Karena saya ingin dikatakan Ini fitnah Padahal saya Kawinnya tiga Perbuatan tidak menyenangkan hati Bisa didamaikan Itu kasus-kasus Yang ancamannya Di bawah Lima tahun Biasanya didamaikan Mencuri Kecil Atau Penghinan di rumah tangga Suami Dan istri bertengkar Itu bisa didamaikan Tetapi dalam kasus Seperti itu Tidak ada damai Di dalam hukum kita Orang kalau Menghabis Menghajar orang Itu damai Itu nanti banyak orang Menghajar orang Atau mencuri Atau membunuh Lalu bilang damai Oleh sebab itu Di dalam hukum pidana itu Tidak perlu pengakuan Orang gak ngaku juga Itu bukan bukti Utama pengakuan Misalnya ada orang membunuh Ngaku saya pak Yang membunuh Jangan percaya Polisi Enggak boleh percaya Mungkin dia disuruh Orang lain mengaku Oke Oleh sebab itu Harus dicari Peristiwa sebenarnya Tidak ada maaf Tidak ada damai Saya bayar Saya tanggung Hidupnya Keluarganya Enggak boleh Kalau itu dilakukan Yang mengikat secara personal Bukan hukum negara Nah kalau Di dalam hukum perdata Damai itu nomor satu Begitu saya Dituduh oleh Mary Pak Mahfud itu Punya utang Kepada saya 5 miliar Lalu betul gak Ya betul Ya selesai Saya ngaku selesai Kalau perdata ya Ya perdata Jadi tidak usah lagi Dibuktikan benar Tidak Sudah ngaku kok Kan gitu kan Kalau perdata Selesai ya Sudah Atau saya tidak ngaku Tapi disuruh damai Udah lah Jangan 5 miliar Berapa maunya Mary minta 4 miliar Saya bilang 3,5 Ketemu dimana Ketemu selesai Kalau perdata Pidana tidak boleh Nah terkadang Banyak aparat penegak hukum Itu yang jual-jual kasus Begitu Orang tidak mau damai Disuruh damai Dimintai uang Orang tidak mau lapor Disuruh lapor Sesudah lapor Yang dilaporkan Dada disuruh cabut Kalau tidak dicabut Diancam katanya Kamu buat laporan palsu Padahal dia yang nyuruh Ini di aparat Ini ada yang begitu-begitu Dan Pak Mahfud Sangat tahu tentang hal itu Oh iya Karena saya Enangannya itu Saya ngajar di bidang itu Lama Kemudian saya juga menjadi Pejabat lama gitu Dan sekarang bidang saya Memang bidang itu Laporan-laporan Tentang itu tuh banyak Oke Dan lagi sedang diberes sih Iya Ya yang bisa diberesin Diberesin Yang tidak Karena banyak sekali Kita mau Mengubah sistemnya Agar nanti Pemberesannya tuh Tidak satu-satu Kalau beresin satu-satu Alangkah lama Kapan selesainya kan Tapi sistem Sebuah sistem yang harus kuat Oke Jadi kalau menurut opini Pak Mahfud Sekarang contohnya Misalnya di kasus Mario ini Iya Kasus Mario Dan kasus itu Kalau hoax ya Kasus Papua yang sekarang Sedang terjadi Dan banyak sekali Terjadi Hampir Menghancurkan Apa namanya Satu desa Satu kampung Satu kampupaten Itu kan karena hoax Seperti tahun 2019 dulu kan Iya Yang kasus itu Itu juga Waduh Itu ngeri itu Hampir membakar seluruh Papua Hanya ke Iya memang ada kesalahan Tapi kemudian beritanya itu kan Yang diorganisir Melalui Midsos Betul Sampai pemerintah waktu itu Kalah perkara loh Saya Karena pemerintah melakukan Throttling ya Di Aca itu Sehingga di Papua itu Jam-jam tertentu Tidak bisa orang berkomunikasi Dan itu hasilnya apa Hasilnya Kerusuhan merenda Sejak itu Sejak kita Anu itu Tutuplah Jaringannya di Aca Tetapi apa Kita digugat Oleh LSM Pemerintah Melakukan Throttling itu Tidak Pak Surat Hanya perintah Dari Pak Wiranto Sebagai Menkopol Hukam Bahwa ke pengadilan Kalah pemerintah Pemerintah salah Karena itu Pemerintahnya Tidak punya dasar Hanya Telepon Hanya pembicaraan Di televisi Lalu dilakukan oleh Telkom Kalah pemerintah Tapi Saya bilang Ya udahlah Pemerintah Banding Bilang aja Kalah Ini kan Masalahnya Sudah selesai Kalau kita Melawan lagi Rame lagi Ini problem juga Dalam menangani masyarakat Kadangkala kita itu Diserang Oleh LSM Padahal Manfaatnya besar Seperti Menghentikan kerusuhan Di seluruh Papua itu Tetapi hanya Karena waktu itu Masalahnya mendadak Menko Polhukam Waktu Katakan Dah Dia Jam sekian Dihilangkan jaringannya Jam sekian Munculkan lagi Sehingga Tidak bisa berkoordinasi Para demonstran Dan apa itu Tokok-tokoknya Dan menjadi aman Papua waktu itu Tetapi ini kan Demokrasi Dibilang Kalau ada perintah Itu harus jelas Perintahnya tertulis Sehingga jelas Arahnya Dan bisa dipertanggung jawaban Ini tidak bisa dipertanggung jawaban Jadi Pengadilan Katakan Pemerintah salah Rame kan orang Tidak boleh Pemerintah kalah Ini Teman-teman Saya bilang Udah lah biar aja kalah Ini tidak ada yang memberitakan juga Saya bilang Ini tidak usah naik banding Biarin aja kalah Kan selesai Saya bilang Ya kan tidak ada Mary juga kan tidak tahu kan Karena memang tidak Diberitakan aja Kita pernah kalah Tapi kita tidak naik banding Ya demi kebaikan aja Biar tidak ribut-ribut Dan jangan sampai itu juga Menjadi Sengaja pemicu Supaya Mendistract kita Kepada permasalahan Yang sesungguhnya Sometimes kan Peperangan-peperangan kecil ini Mendistract kita Kepada peperangan yang sesungguhnya Yang harus dilawan kan Oke So bijak untuk tahu Yang mana yang harus Dilawan Sungguh-sungguh sampai tuntas Ya kita harus Ya pemerintah itu kan Sene untuk mengetahui Hal-hal seperti itu juga Tetapi juga Bukan hal untuk mengetahui Punya keberanian Dan punya niat baik Sebab kadang-kadang orang Tahu tapi Tidak berani juga Untuk melakukan tindakan Untuk bersuara itu kan Banyak juga Ya Mungkin karena takut Dia terlibat Atau mungkin Tidak enak sama temannya Mungkin tidak Suka pada risikonya Yang mungkin timbul Kalau saya Bertindak Nah Nah gitu kadang-kala Pemimpin itu Tidak boleh begitu Menurut saya harus Tegas saja Kalau memang Dalam ketegasan itu Ada kesalahan Itu jauh lebih baik Daripada dia diam Kemudian benar Iya kan Tapi benar Tapi benarnya kebetulan Bukan karena dia diam Benar kebetulan Tapi kita Ada kegeliruan Tapi jelas kan Kita punya sikap Cara memimpin Cara mengambil keputusan Itu penting Oke Dan itulah alasan Kenapa sampai hari ini Pak Mahfud juga Sangat berani Untuk menyuarakan Karena salah satu Apalagi sebagai Menko Pohukam ya Karena satu statement Yang Pak Mahfud bilang Kalau gak ada yang bicara Kalau public gak tau Itu kasus-kasus Yang gak akan bisa Laik ke publik Dan yang benar Akan Tetap selalu kalah Saya berharap kita semua nih Generasi muda Yang akan segera mengganti Secara proses alami Ya kan Generasi yang lebih dulu itu Harus punya sikap-sikap Seperti itu Berani Bersikap Dan Kalau saya sih Gak pernah Khawatir Kehilangan apa-apa Karena Menurut saya Segala sesuatu Sudah diatur Oleh Tuhan ya Sudah memberi Semuanya Tuhan kepada kita Kalau ya memang Itu harus dilakukan Karena kata Tuhan Ya katakan yang benar Mesti pahit kan gitu kan Katakan dong yang benar Meskipun pahit Katakan yang benar Mesti itu merugikan dirimu sendiri Itu kan Kan perintah Di dalam kita beragama gitu Nah saya Lakukan itu Nah itu pula Sebabnya mungkin ya Tidak banyak ya Orang yang Saya ini kebetulan Bertahan di pemerintahan ini Di berbagai jabatan Dari pindah Ke tempat Itu sudah 22 tahun Terus menerus Ganti pemerintahan Ya saya masuk lagi Ganti pemerintahan Masuk lagi Karena apa ya Saya tidak merasakan Kehilangan apa-apa Kalau saya Bicara benar Gitu kan Saya gitu aja Kalau Mau ya ayo Saya mau bicara yang benar Tapi juga terukur Terhap seluruh Akibat-akibat Yang mungkin timbul Tapi tidak boleh Menyembunyikan Kebenaran It's never wrong To do the right thing Gak pernah salah Untuk terus Melakukan yang benar ya Saya yakin Semua pemahaman Pemikiran ini Karena Didikan Orang tua Dan juga Didikan dari hidup Yang Pak Mahfud Alami Karena Kalau saya lihat Dari masa kecilnya Pak Mahfud Wah Itu luar biasa loh Kenapa? Karena SD-nya aja Dua SD Sekolah Dasar negeri Biasa Dan Sekolah agama Sekolah agama Malamnya Pesantren SMP pun SMA juga Dua Kuliah pun Dua universitas Yang berbeda Satu di UGM Ambil jurusan Sastra Arab Satunya lagi Ambil jurusan Hukum Apa yang membuat Apa masa yang paling diingat Ketika masa-masa kecil Kok kayaknya belajar terus Belajar terus Belajar terus Gini ya Orang tua saya itu Orang desa Sekolahnya Tidak tinggi-tinggi juga Ya cuma SD Orang tua saya kan Orang yang hidup Di jaman Jepang Ketika masa sekolah itu Orang Indonesia itu Ya hanya Belajaran sampai SR kelas 5 Ayah saya lulus SR kelas 5 Di jaman Jepang Di jaman kemerdekaan Kemudian menjadi pegawai Di kantor kejamatan Di jaman awal-awal Kemerdekaan Nah Orang tua saya itu Mendidik saya gini Kamu Belajar yang banyak Katanya Lalu ceritanya Saya tidak tahu Dicari referensinya Dimana Ayah saya ini dapat Referensi ketika Kamu Saya beritahu ya Katanya Itu Nabi Sulaiman Itu dulu Ketika kecil Didatangi oleh Malaikat Utusan Tuhan Malaikatnya Allah Itu diberitahu Sulaiman Allah berkenan Memberikan apapun Kepada kamu Yang kamu minta Sekarang kamu pilih Apakah kamu Mau menjadi orang Gaya raya Apakah kamu Mau menjadi Penguasa yang Hebat Apakah kamu Ingin istri yang cantik Besok Apakah kamu Ingin ilmu Nabi Sulaiman Katakan saya Milih ilmu Karena ilmunya Dia bisa menjadi Raja-diraja Sampai sekarang King Solomon Yang paling kaya Sehingga ada film King Solomon Main Iya kan Kekayaan yang Sampai sekarang Gak habis Istrinya diabadikan Di dalam Kitab suci Sebagai istri Tercantik Namanya Ratu Balkis Karena ilmu Maka Saya selalu ingat Pesan saya Belajar 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 Ayah saya Saya belajar Saya tidak tahu Mau jadi apa Pokoknya belajar Tapi pada akhirnya Itu betul Yang saya Lakukan Saya itu Miri dulu kan Cita-citanya Waktu belajar Belajar di agama Di madrasah Sekolah agama Sekolah SD Sama Itu apa Cita-citanya Hanya ingin Menjadi guru Mengaji Di kampung Oke Wow Gak ada gajinya itu Gajinya hanya Ya orang sedekah Gitu ya Tapi dihormati Seneng di kampung Tapi karena saya belajar Gak cukup dong Jadi guru ngaji di kampung Jadi guru resmi Guru pemerintah Masuk pendidikan guru Agama Sudah itu Pikiran bertambah lagi Gak cukup nih Kita Mungkin saya Bisa belajar Lebih banyak Saya ke Jogja Ingin jadi hakim sekarang Ingin jadi ustaz kecil Ingin jadi guru agama Ingin jadi hakim Sudah itu Saya melanjutkan Perguruan tinggi Ingin jadi dosen Sesudah saya melihat Jadi dosen Hebat ya Saya melihat Aktivis-aktivis Ada yang jadi Anggota DPR Jadi menteri Wah enak ya Jadi menteri Enak ya Jadi seperti Pak Amin Rais Kemana-mana Dikejar wartawan Bicara gitu Nah Semua itu jadi orientasi Dari impian saya Oke Semuanya sudah saya peroleh Jadi hakim Iya Jadi dosen Iya Jadi anggota DPR Iya Jadi menteri Iya Jadi hakim kan Iya Ya Tuhan Memberi Kalau kita bersungguh-sungguh itu Bersungguh-sungguh aja Nah itu yang Yang sering saya kagumi Darimu Dari Mary Ini memberi dorongan Untuk bersungguh-sungguh Kepada orang Di dalam berbuat ya Dimotivasi Lalu muncul Etosnya Seperti itu Seharusnya bangsa ini Mendidik warga negaranya Mendidik tunas bangsanya Ya diberi motivasi Seperti Tapi kalau saya motivasinya Ya bisa macem-macem Tidak harus Kalau ayah saya itu ilmu Karena ayah saya bukan orang kaya Mau memberi modal apa Modal apa Usaha Modal Tidak punya Ya sudah Kamu sekolah aja Gitu Gitu aja Saya sangat setuju Titik awal sebuah keberhasilan Adalah sebuah impian Ya impian Saya selalu berpikir Buatlah mimpi sebesar mungkin Sehingga mimpi itu menjadi sebuah magnet Yang menarik kita ke sana gitu Untuk menjadi lebih baik Dan memantaskan kita Dan Pak Mahfud Menjadi salah satu contoh nyata Apa yang dipikirkan Menjadi kenyataan Tentu saja lewat Usaha Dan proses Yang tidak mudah ya Betul Oke Ilmu itu paling penting Dan itu juga Cerita itu juga yang Pak Mahfud sharingkan Di buku I'm Possible Iya Iya ya Dulu saya nulis Ini bukunya Saya itu nulis Ketika Miri minta Tulisan kepada Tentang Pengalaman hidup saya Saya itu nulisnya Di atas pesawat Iya Perjalanan pulang Dari Tokyo Kemudian mampir ke Hongkong dulu Ketemu orang Di atas pesawat Terus sambil nulis Gitu Lalu saya kirim Ke Miri Ya itulah cerita saya Iya Jadi dengan ilmu Semua bisa didapat Iya Termasuk bukan cuma jabatan Mendapatkan istri yang luar biasa Yang juga Tarjana hukum Alhamdulillah Yang mendampingi sampai hari ini Punya anak-anak yang Tidak merepotkan juga Anak saya sudah jadi Semua dari sekolah-sekolah Yang baik-baik Dan tidak pernah Ngerepotin saya Yang nomor satu tuh Sekarang di Amsterdam Ambil PhD Di bidang gedokteran olahraga Bersama cucu saya Yang nomor dua dokter juga Yang nomor tiga dosen gitu Tapi Mereka ya berusaha Tidak menggunakan nama saya tuh Sampai dosen-dosennya juga Tidak tahu Kalau itu anak saya Atau siapa Baru kaget Saya ikut hadir Dalam satu acara Karena saya bilang Tidak usah bilang Kalau kamu anak pejabat Kalau kamu anak pejabat Berhasil mungkin itu Tidak umurnya Mungkin ditolong Dibantu atau apa Kamu usah sendiri aja gitu Dan alhamdulillah Sudah jadi semua Iya Nah ini dia Mindset seperti ini Gimana cara orang tua Mendidik anaknya Karena kan Pak Mafut sendiri Pejabat Menteri Punya jabatan Kedudukan yang sangat tinggi Dan dihormati Sedangkan zaman sekarang Anak pejabat Yang mungkin Belum nyampe setinggi itu aja Sekarang kan udah Sombong Sudah Ya Apa Melakukan hal yang Menggunakan Kekuasaan Harta ayahnya Untuk hal-hal yang Tidak baik Harta ayahnya Dan kedudukan ayahnya Harta ayah dan kedudukan ayahnya Harta ayahnya Mungkin tak poya-poya Kedudukannya Untuk nakut-nakuti orang Wow Betul ya Betul ya Betul ya Itu Mario Itu apa kan Harta ayahnya dipakai Ya untuk Nakut-nakuti orang juga Tapi ada juga Yang menggunakan Nama Nama bapaknya Banyak loh Anaknya ini Anaknya itu Dan biasanya Lalu takut Karena para di tingkat bawah Di tingkat pol Saya pol Kadang-kadang Itu anaknya ini Anaknya itu Nah Itu anak tidak akan menjadi orang yang baik Kalau dibiarkan begitu Menggunakan fasilitas jabatan dan harta Untuk bersombong-sombong Untuk hedonis Itu tidak akan Orang tuanya salah Pasti Kalau membiarkan Anak seperti itu Dan anak itu tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan dalam hidup Itu keyakinan Mungkin gak orang tuanya sebenarnya gak tahu Bahwa anaknya tuh Melakukan hal itu Gunakan nama ayahnya lah Hedon-hedonan lah Mungkin Mungkin ada yang tidak tahu ya Ada yang tidak tahu Karena kesibukannya Sehingga sebenarnya bukan tidak tahu Tidak mau tahu juga Pada akhirnya Karena Anda tahu dulu ada seorang Pejabat penting Udah lama nih Gak apa-apa diceritain sekarang Dia orang paling ditakuti Paling apa Pokoknya sempurnalah sebagai pejabat Memburu petunjuk ini Petunjuk itu Tahu gak Anaknya kemudian apa Anaknya kemudian terlibat Kejahatan narkoba Dirawat di rumah Seorang kiai di Tasik Malaya Abah Hanung Itu anaknya seorang jenderal Bintang 4 Bapaknya begitu hebat Gak tahu kalau anaknya Terlibat Kenakalan-kenakalan Dan hedonis Nah Yang sebegitu Saya mengingatkan para orang tua Melalui Podcastnya Mary ini Supaya jangan terlalu asik Dengan tugas-tugas Sendiri Tapi juga Bagian terpenting Dari tugas sendiri itu Adalah bagaimana Menjaga anak Tidak harus didiktir Tidak harus jahat Tapi awas itu Apa yang dilakukan Arahkan Sejarah pelan-pelan Tanpa Kesombongan Dan tanpa Keseunang-penangan Tetap diawasi ya Tetap diawasi Iya Gak boleh Gak boleh Gak mau tahu ya Karena bagaimanapun juga Kan tetap Anak itu Didikannya Tetap bukannya di sekolah Tapi kan di rumah Jadi didikan utama Guru terutama Anak itu Bukannya guru sekolah SMP SMA Atau bimbingannya Tapi ya Orang tuanya Iya Oke Apa nasihat yang paling sering Pak Mahfud katakan kepada Anak Sama dengan nasihat ayah saya Belajar Yang banyak Karena Ilmu itu Jendela dunia Punya ilmu Kamu bisa Kemana saja Saya sering terinspirasi Oleh Bukunya Andrea Hirata Daskar Pelangi Itu kan Orang Bermimpi Yang dikatakan Disitu Kalau ilmu Banyak Kamu bisa keliling Sehingga ketika dia Membayangkan Misalnya Ini Pulau Jawa Ini Amerika Ini Australia Ini hanya bisa didatangi Oleh orang Kalau punya ilmu Maka saya misalnya Dari Madura itu dulu kan Hanya belajar Ini Jawa Ini Surabaya Ini Jogja Ini Nyoyok Ini Darwin Ini London Ini apa Guru saya bilang Ini tempat jauh semua Perlu biaya banyak Tapi modalnya hanya satu Kamu pandai Kamu bisa kesitu semua Saya sekarang bisa kesitu semua Kemana nih Kemana nih tempat-tempat terkenal Di dunia sudah saya datangi Padahal dulu saya hanya Diajari oleh Ini papan Peta begini Ada peta gitu Ini Ini kan Ini kamu Madura Rumahnya disini Surabaya Ini Jogja Ini Jakarta Ini kesini lagi Misalnya ke Peking Ini kemana Ini nyoyok terus Dicitirain semua Kamu kalau pinter Punya ilmu Bisa kesana Meskipun gak punya uang Sekarang Dan saya ternyata bisa semua Sekarang Apa dunia yang tidak pernah Saya kunjungi Sudah semua Yang paling terkenal Lama-lama terkenal Sudah saya kunjungi semua Lima benua Lebih dari 150 negara Saya sudah datangi semua Nah saya katakan gitu Pada anak Cari ilmu aja Yang bener Dan kebetulan Saya sekarang punya uang Kalau urusan bayar Sebelum Sudah biar ke saya aja Minta ke saya Sudah Kalau saya dulu Susah juga Masih cari beasiswa Kemana-mana Ya anak saya Dapat beasiswa semua Tapi maksud saya Seumpama pun Anak saya nanti Dapat beasiswa Saya bisa Tapi anak saya Alhamdulillah Dapat semua Dari LPDP Dari TMPD Dari SuperSmart Dulu Zaman itu ya Dapat Itu yang Ilmu Modalnya ini Ya Pemikiran yang baik Dan moral Dan moral yang baik Apa masa Tersulit yang pernah Pak Mahfud Hadapi atau alami Khususnya Selama menjabat Sebagai Menko Polhukam Masa tersulit Betul sih Tidak ada Gini Saya itu sudah Biasa sulit Sejak sih Orang miskin Biasa sulit Tetapi karena Sudah biasa Menghadapi sulitan Dan tantangan Saya merasa Menghadapi apapun Ya biasa-biasa Pasti selesai Pasti bisa menyelesaikan Pasti bisa keluar Gitu aja Dari sudah Nah Satu hal Tersulit yang Saya hadapi Ketika saya muda Itu Adalah Ketika saya Lulus SMA Ketika saya Lulus SMA itu Kan orang tua saya itu Baru pensiun Sebagai pegawai Tidak punya uang Untuk nyekolahkan Saya tidak berani Bercita-cita Bersekolah lagi Ya sudah lah Lulus SMA itu Saya ingin jadi pegawai Pegawai Kalau lulusan SMA itu Kan cuma golongan dua Ya pesuruh apa Saya ngelamar pegawai Saya paling pintar Di kelas itu Saya ngelamar Saya tidak lulus Yang tidak pintar-pintar Itu lulus semua Kok bisa Yang pintar itu Tidak lulus Lalu apa Saya Kalau gitu Saya harus cari sekolah Saya cari beasiswa Cari sekolah Yang tidak harus bayar Itulah saya kemudian sekolah Cari beasiswa Belajar menulis Dan sebagainya Nah ternyata apa Teman-teman saya Yang dulu Lulus Di dalam ujian Pegawai golongan 2A Lulusan SMA Itu ya Tidak jadi apa-apa Cuma jadi kantor Kepala kantor Urusan agama Di kecamatan Sekarang sudah pensiun Kan Nah saya Bonusnya lebih banyak Karena saya tidak lulus Saya jadi menteri Jadi profesor Jadi ketua Emu kamu Macam-macam Dapat semua Disini Saya percaya betul Kepada rahmat Tuhan Tuhan itu kadangkala Membuat orang Gagal Untuk satu hal Yang mungkin Memukul kita Kan malu saya Waktu itu Saya tidak lulus sendiri Teman saya Yang tidak pintar-pintar Lulus kan malu saya Saya merasa terpukul Tapi Ternyata Tuhan Mengatakan Kamu tidak cocok disitu Kamu ke atas lagi Makanya saya ke atas Dapat sekolah yang jauh Lebih Tinggi dari teman-teman Sekolah saya itu Nah Sehingga saya katakan Apa pernah saya kecewa Dalam hidup Tidak Karena saya memang Hidupnya lebih banyak Susah sejak kecil Ketika gagal Itu ya merasa Sementara aja Kecewanya Dan Dan tidak berbekas Karena sekarang Itu tidak menjadi bekas Yang menyakitkan Hati saya Tetapi ya Menjadi lucu-lucuan Ya lucu ya Dulu Samidi itu kan orang paling bodoh Sekarang jadi kepala KUA Saya masih sekolah Lucu-lucuan Sekarang saya masih menjabat juga Sementara teman-teman saya yang lain Sudah pada pensiun Yang meninggal juga Sudah banyak Nah kalau di dalam jabatan Mungkin banyak orang Bertanya Kapan Pak Mahfud Paling berat Paling kecewa Di dalam jabatan itu Orang mengira Mungkin ketika Saya mau jadi Calon wakil presiden Yang tidak jadi Itu kan sudah final Saya sudah bicara Dengan timnya Pak Jokowi Pak Mahfud Pak Presnya Tiba-tiba berubah Pada jam terakhir Sudah saya di briefing Datang ke sana Nanti jumpa pers bersama Daftar Pak Mahfud Wakil Presiden Pak Jokowi Presidennya Sudah jadi Sudah oke semuanya Tiba-tiba jam terakhir berubah Karena konstalasi politik Mungkin orang mengira Itu pukulan terberat Bagi saya Sebenarnya tidak juga Saya cuma kaget Kok bisa begini nih Lalu saya sadarnya politik Saya tidak merasa sakit Sakit ya Tapi sakit betul Sampai nusuh ati Tidak Yang saya membayangkan Saya ini kan cuma Diminta jadi calon Wakil Presiden Lalu enggak jadi Kan enggak kehilangan apa-apa Yuk bayangkan Bung Karno Udah jadi Presiden 20 tahun Dijatuhkan Dirampas jabatannya Dan dia sudah berjuang Mati-matian Saya apa Dibadikan Bung Karno Bung Karno begitu hebat Pak Harto 32 tahun Seperti Kaisar Seperti Raja Jatuh begitu saja Itu jauh Lebih sakit Gus Dur berkuasa Saya mendampingi Baru Belum 2 tahun Sudah dijatuhkan Nah saya apa sih Ruginya Saya bilang Ya sudah lah Mari kita bekerja lagi Tiba-tiba dalam keadaan gitu Dipanggil oleh Pak Jokowi Udah kamu jadi Menko Pol Hukam aja Karena dulu Ya kita enggak jodoh gitu Ada pertimbangan politik Sehingga Sehingga Saya enggak menganggap itu Satu pukulan gitu Dalam jabatan Enggak karir saya Berjalan Biasa-biasa saja Dan Saya ya akan tetap begitu Mengalir Kalau saya Saya punya biografi Judulnya mengalir Mengalir Ya kita hidup Mengalir aja lah gitu Yang penting Setiap jalan tuh Kan ada air mengalir Tinggal kita memilih Air yang mana Yang penting jelas Saya mau mengalir ke sini Atau ke sini Itu sudah ada Betul Anunya sendiri Alam lah Yang mengatur Kalau Kalau orang Orang-orang yang Apa namanya Agak sekuler Itu Diatur alam Alam ya Tapi Alam mengatur Kalau saya mengatur itu Tuhan Sudah mengatur Betul Perjalanan Saya itu Karena gini loh Saya itu Dalam pengalaman Ketika saya ingin Mendapat jabatan Enggak dapat Dulu Ketika YSBW Jadi YSBW Jadi Menteri Jadi Presiden pertama Itu saya jadi Tim suksesnya Dan saya sudah Empat kali Dipanggil oleh dia Pak Mahfud Kalau saya Presiden Pak Mahfud Menteri dah Sudah Empat kali Bahkan nama Portofolionya Juga sudah disebut Tapi begitu Dia terpilih Saya enggak dipanggil Tapi tahu enggak Saya enggak dipanggil Jadi Menteri Kecewa Saya kan jadi Tim suksesnya Tapi Pernah enggak Nanya gitu Pak SBY Kok enggak Enggak Yang lucu begini Suatu saat Saya kan Sudah jadi Menteri Tapi saya Masuk ke DPR Karena DPR itu sebenarnya Mau batu loncatan Agar bisa Masuk ke Menteri Jaman Pak SBY Jadi saya sudah Di DPR aja Sabar gitu Yang lucu itu Suatu saat Tengah malam Pak SBY Telepon saya Pak Mahfud Bismillah ya Saya tanda tangani Kepresnya Pak Mahfud Sebagai Ketua MK Itu lebih tinggi dari Menteri Ya kan Lebih tinggi kan Karena MK itu Sejajar dengan Presiden Bismillah ya Dulu kita enggak jadi Satu kabinet itu Tapi sekarang Bismillah Tengah malam tuh Saya tanda tangan sekarang Tapi bukan dianggap oleh SBY Saya dipilih Di DPR Lalu dipilih Di MK Pak SBY Tahu-tahu Disodos ini Pak Mahfud Terpilih Bismillah Telepon saya Di tengah malam Maka saya dengan Pak SBY Itu Dulu saya enggak jadi Menurut Bapak Sekarang setiap rapat Meja saya judul Dengan Bapak Menteri di belakang Kalau saya berguna Itu begitu Betul Itu kalau Kita ingin Enggak dapat Tapi ketika saya enggak ingin Ketika saya jadi ketua MK itu Ya saya enggak berjuang apa-apa Ya orang nyebut Ya oke gitu Waktu saya jadi Menteri Pertahanan Juga enggak ada orang Enggak ada orang mimpi Tahu bahwa saya jadi Menteri Tiba-tiba Kalau Tuhan ingin tuh Dikiptakan satu presiden Yang enggak aneh Ugal-ugalan gitu Karena ugal-ugalan Yang dipilih Mahfud aja Katanya Dapat Bukan karena kapasitas Sekali ya Iya-iya Itu Gus Dur Karena aneh kan Gus Dur Suka milih yang aneh-aneh Dipilih Ini orang sipil Nih coba Jadi Menteri Pertahanan Yang berbeda ya Yang saya tidak pernah bayangkan Saya kesitu Teman saya semuanya Tidak pernah bayangkan Nih kalau Tuhan Enggak turun gitu Jabatan tuh Kayak merpati Kalau dikejar menjauh Kalau dijauhi mendekat Ya sudah Jangan-jangan aja kita Tapi Sekarang pun saya begitu Ya udah lah Apa itu nanti Kalau mau datang Datang sendiri Kalau enggak Ya enggak kan gitu Benar-benar Tapi ada benang merah Dari Empat kejadian Yang Pak Mahfud Baru saja bilang tadi ya Maksudnya ketika sesuatu hal itu Terlihat gagal Sementara Mungkin memang Sengaja digagalkan Oleh sang pencipta Karena memang ada yang Lebih baik lagi Yang sedang dipersiapkan Tapi kenapa Semua itu bisa terwujudkan Karena Pak Mahfud Tetap berprasangka baik Terhadap Tuhan Kalau kita berprasangka baik Ujungnya pasti baik Pasti baik Ya kan Enggak dapet Enggak dapet kerja Golongan dua Sekarang malah jadi jauh lebih tinggi Enggak dapet jabatan menteri Malah jadi ketua MK Iya Enggak dapet jabatan Calon wakil presiden Sekarang jadi Menko Polhukam Masih dapet juga Dan saya merasa Ya peran saya Di Menko Polhukam Mungkin Lebih signifikan Seandainya saya jadi Wapres yang Mungkin bagi saya Agak sulit Tapi signifikan untuk Menangani masalah-masalah Yang lebih konkret Bagi kehidupan masyarakat Karena memang Kalau seorang Menko Polhukam itu Menurut saya Harus seorang yang tegas Cepat ini Kalau Wapres itu Seorang yang pintar Dan bijaksana Sehingga harus Enggak boleh langsung Melangkah Kalau saya kan sekarang Bisa melangkah kemana-mana Iya Harus tegas Dan cepat ya Itu salah satu Kalau mau dikari Apa namanya Hikmah Dari setiap Perubahan Dalam hidup kita Tapi setiap Public figure Pasti Selalu disorot Oleh masyarakat Dan seringkali Masyarakat itu punya Asumsi-asumsi Yang berbeda Sesuai imajinasi mereka aja Apa asumsi Yang tersalah Yang orang Pernah punya terhadap Seorang Wahfud MD Saya Tidak tahu lah Karena Yang tersalah Atau yang terbenar Itu saya tidak menghitung Tapi banyak asumsi Yang Salah Banyak juga Asumsi yang Benar gitu Tetapi bagi saya Ya itulah Biarlah asumsi Biarkan asumsi Ya antara lain Tadi sudah saya katakan Orang mengira Mungkin saya merasa Terpukul Dan terpuruk Ketika saya tidak Jadi wakil presiden Padahal saya enggak Saya membayangkan Bungkarno dulu Begitu Enggak apa-apa kok Gus dur begitu Presiden Soeharto Dijatuhkan Saya enggak apa Mungkin orang Yang berasumsi Kasian Dua Mahfud Oleh sebab itu Ya Itu semua menjadi Pelajaran Bagi saya Dan Enggak ada sesuatu Yang luar biasa Yang harus saya soroti Dari penilaian masyarakat Bahwa ada penilaian Yang jelek Banyak saya baca Di Masih dibaca Salah Dibacain juga Yang pujiannya juga Lebih banyak lagi Saya baca Tapi ya udahlah Itu Alamnya itu kan Tidak Bukan melanggar hukum Semuanya Yang memuji Tidak melanggar hukum Yang menjelekan Tidak melanggar hukum Ya biarin aja lah gitu Kalau saya merusi Kayak gitu Enggak kerja yang lain Betul Karena ketika Seseorang berani Untuk bersuara Pasti selalu akan ada Pro dan kontra Iya Karena baru-baru ini Ketika saya Search Ada satu artikel Di CNN Kalau enggak salah Yang mengatakan Bahwa Pak Mahfud MD itu King of gimmick Iya sih Anu ya LBH Iya betul Di anugerah king of gimmick Saya enggak peduli aja Saya tinggal bilang aja Kalau Ini yang bilang kan orang Apa tuh ya Kontras apa LBH Nah kalau orang Asumsi saya kalau Tapi saya enggak nyalakan Mereka Kalau LBH LBH Kontras ICW PBHI Amnitsi Internasional Apapun yang dilakukan oleh pejabat tuh Selalu disalahkan Orang muji banyak Dia sendiri nyalakan Dan itu bagi saya bagus Oh bagus Ya enggak Biar ada kontrol Ada pengimbang terhadap pendapat itu Nah ketika saya dibilang king of gimmick Kan tidak ada contohnya Apa yang saya gimmick Kan saya kerjakan semua real Bukan gimmick gitu Mungkin Mungkin saya sering berpendapat mendahului Apa yang akan terjadi Polisi harus melakukan apa Ini harus melakukan Dan seterusnya Pemerintah harus melakukan apa Mungkin itu dianggap Wah itu Mencampuri atau apa Tapi semua yang saya lakukan Saya rasa terukur Dan setiap saya mau membuat keputusan Saya sudah menghitung posisi Apa Civil society yang saya sebut tadi Ini pasti enggak setuju Ini pasti nyerang Enggak apa-apa Kita sudah tahu jawabannya Dan kita sudah tahu Akan diserang begini Itu Itu biasa Saya kan dari gerakan juga Saya dari civil society juga Saya dulu adalah pendiri Parlemen watch Ketika order baru Tumbang Lalu muncul order reformasi Kan ini harusnya Anda ngawasi parlemen Saya bikin parlemen watch di Jogja Saya ikut semua Gerakan-gerakan civil society Di LBH saya tidak pernah jadi pengurus Tapi Teman-teman saya Banyak yang Di LBH Dan saya sering diskusi Kesana Itu kan Civil society yang saat-saat itu Membekali saya Untuk tahu kehidupan Masyarakat itu Masyarakat negara itu Hidupnya gimana Masyarakat sipil itu gimana Saya belajar semua Akademis apalagi Akademis apalagi Saya ikuti semua Aturan-aturan akademis Disiplin dan citra Akademis Saya ikuti semua Jadi semua ucapan itu pun juga Sudah diperhitungkan Bahkan sudah diantisipasi Pasti akan ada pro kontra Pasti akan mengiring seperti ini Seperti ini Gitu ya Iya pasti Dan sudah saya ukur Tidak akan ada risiko hukumnya Bagi saya Mengatakan apapun Paling ini setuju Tidak setuju Tidak setuju Ya sudah Saya melakukan ini Kan gitu aja Terus saya tidak melanggar hukum Kan gitu kan Itu ukuran utama Bagi saya tidak melanggar hukum Baik melanggar Martapat orang lain Mengganggu hak negara Berusaha unang-unang Atau apa gitu Berkolusi atau apa Saya hidup dari itu Agar saya tidak tersandra Karena Begitu saya lakukan Satu kesalahan Selamanya akan tersandra Orang akan buka itu lagi Nah gitu kan Setiap akan berbuat baik Dibuka lagi Saya berusaha untuk Tidak terjadi Itu pada saya Dan Rasanya sih saya Sampai hari ini nih Sampai kita Ketemu tanggal 1 Maret Jam 17 ini Saya rasanya Tidak ada sesuatu Yang menyandra saya Iya Oleh sebab itu Saya akan terus mengalir Dengan cara saya Karena semua dilakukan Secara konsis ya Secara sadar ya Iya Oke Kalau Pak Mahfud Punya super power Pengennya punya super power Apa dan kenapa? Tidak paham Konsep super power Super power kan macam-macam ya Super power di bidang apa? Politik maksudnya Apapun Berandai-andai Misalnya kadang-kadang Ada yang pengen bisa Membaca pikiran orang lain Ada yang bisa terbang Ada yang bisa menghentikan waktu Dulu Sekarang saya tidak punya Cita-cita seperti itu Dulu waktu kecil Remaja itu Pengen bisa Tidak kelihatan Oh Pergi kemana-mana Tidak kelihatan Bisa masuk Kemar mandi orang Namanya anak-anak Tapi sekarang saya tidak Ingin super power Yang artinya Di luar pikiran Yang wajar Supranatural Kayak gitu Tidak Mengalir aja Tetap ya Mengalir aja Selalu memaksimalkan Apa yang Tuhan sudah berikan Kepada kita lah Bangkat pikiran Sebenarnya Pikiran kita kan super power juga loh Dengan pikiran Kita bisa melakukan banyak hal Ya kan Hati kita juga super power kita Dengan hati kita bisa juga Menggerakkan banyak hal Pikiran dan hati aja Dimaksimalkan itu saja Jadi super power Iya Dan itu selalu Menolong kita Membantu kita Dalam hidup Oke Di pertanyaan berikutnya Saya akan menyebutkan Lima Tokoh politik Indonesia Yang mungkin Kawan-kawan Dari Pak Mahfud juga Ketika saya menyebutkan Namanya Saya minta komentar Pendapat dari Pak Mahfud Yang pertama Pak Ganjar Pranowo Ganjar Pranowo itu Orang baik Retorikanya Oke Mengandung Kelucuan Juga humor Bersahabat akrab Untuk Rata-rata umum Masyarakat Indonesia Itu termasuk Satu dari yang The best Satu dari yang The best Oke Bagus Pak Prabowo Si Bianto Pak Prabowo itu Teman saya tegas Dulu saya pernah Jadi ketua Tim suksesnya Tapi saya tahu Satu hal Tentang Pak Prabowo Orangnya tegas Yang kedua Tidak koruptif Tidak koruptif Dan konsisten Konsisten dia Kalau bicara Mungkin dulu dia Punya masalah Dituduh Taruhlah pelanggaran HAM Dan sebagainya Nah itu Salah satu masalah Yang dicatat Tetapi ingat Pada waktu itu Situasi politiknya Ya seperti itu Dan dia ada Di posisi itu Tapi selama saya berteman Dia Dengan Pak Prabowo Orangnya Tidak koruptif Konsisten Konsisten Waktu Saya habis Menjadi Ketua timnya Dulu Di tahun 2014 Kan ya kalah Saya datang pak Saya pamit Sudah selesai tugas saya Bapak kalah Saya katakan Pak Prabowo Masih mau menggugat Ke pengadilan Saya bilang Tidak pak Saya tidak ikut menggugat Saya tahu Saya ini mantan hakim Tahu bapak Tetap kalah Di pengadilan Ya sudah Bapak silahkan Terus Kemudian Apakah Bapak pernah merasa Mengeluarkan uang Untuk saya Saya bilang Saya kan tim sukses Orang itu menganggap Kalau jadi tim sukses Dapat uang Milyaran bulan Apa bapak pernah Ngirim uang Kepada saya melalui Siapapun Kalau anu Nanti saya klarifikasi Saya tidak pernah dapat Uang sedikit pun Dari bapak Oh enggak Kalau pak mafut Pak mafut Tidak si peser pun Saya tahu Tapi kalau si A Si B Si C Setahu Makan Kalau pak mafut Tidak Gitu Nah pada akhirnya Beberapa tahun kemudian Ketemu di satu forum Dengan saya Pak mafut ini benar Harusnya dulu Saya tidak usah Ngegugat ke pengadilan Saya pasti kalah Tapi saya dulu Ikut orang-orang Artinya dia sportif Pak Prabowo ini Orang yang sportif Dan banyak hal lagi Siapa lagi Oh Yang ketiga Pak Anis Baswedan Anis Baswedan Itu teman yang Menurut saya Cerdas Pinter Itu junior saya Di UGM ya Tidak Saya sudah Saya sudah Dosen Dia masih SMA Jadi dia itu Gini Waktu saya mau berangkat Ke Amerika dulu Pamitan lah Bapaknya Anis Namanya Rasid Baswedan Itu teman Dosen Saya di Jogja Nah ketika saya mau ke Amerika Tupamitan Lalu Anis itu ikut Masih kecil gitu Nis katanya Kamu besok Kalau besar Tirulah orang Seperti Pak Mahfud ini Rajin belajar Tetapun Rajin beribadah Kamu harus jadi Seperti dia Itu Dibilang Sama Anis waktu itu Waktu saya mau berangkat Ke Amerika Di tahun 89 Anis masih kecil Masih ikut Ayahnya Nah sekarang Anis ingat itu Kalau ketemu dulu Saya jadi Seperti sekarang Karena oleh ayah Saya disuruh Ini Rupa Mahfud ini Seperti adik lah Anis itu dengan saya Seperti adik Ibunya sampai sekarang Masih telpon-telponan Dan sebagainya Saya anggap dia orang Pinter Pinter Ya 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 pasti setiap orang Ada kelemahannya Ya Pinter ngomongnya Pinter Bahasanya bagus Mane Tapi Yang gak apa-apa Kan setiap Calon pemimpin Itu punya kelebihan Dan kekurangannya Sendiri Betul Siapa lagi Oke Mas AHY Agus Harimurti Yudeno AHY Saya tidak banyak Kenal ya Karena pertama Profesinya Saya dekat dengan ayahnya Tetapi dengan AHY Waktu saya dekat dengan ayahnya AHY itu masih tentara Tetapi kalau saya melihat Perjalanan karirnya Ya Boleh juga Punya masa depan Dia Karena dia masih Sangat muda Sekarang ini Dan sudah memimpin Partai politik Kalau itu Dimaintain Itu mungkin Dalam Satu dawat Sawarsa Kedepan Dia sudah akan Sangat Ada di Salah satu Puncak etalase Kepemimpinan Nasional kita Di salah satu Puncak etalase Kepemimpinan kita Sekarang aja Peluangnya sudah Mulai terbuka Kita lihat aja nanti Tapi Secara umum Dia anak pandai Seperti ayahnya Oke Terakhir Pak Sandiaga Uno Sandiaga Uno Iya Saya dulu Tidak nyangka Sandiaga Uno Itu bisa Masuk ke Politik Karena dia kan dulu Seorang pengusaha muda Iya Yang kayaknya Jauh-jauh gitu Dari politik ya Saya Tahunya Sandiaga Uno Itu mulai berpolitik Ketika Menjadi calon Wakil Gubernur BKI Sebelum itu Saya lihat Dia seorang Pengusaha Oleh sebab itu Ya menurut saya Ya dicoba aja Bagaimana Perjalanan dia Kedepan Saya tidak Belum bisa Memberikan Penilaian Lebih jauh Meskipun Saya kenal baik Baru dua hari lalu Saya ketemu Berdua gitu Yang ngobrol-ngobrol Tentang Indonesia Tentang Masa depan kita Dan Tentang pemilu Dan sebagainya Oke Terima kasih Untuk jawabannya Dua pertanyaan terakhir Untuk Pak Mahfud Masih ada lagi? Masih Tapi bukan orang Karena pilihan tersulit Yang pernah Pak Mahfud Hadapi dalam hidup Pilihan Pilihan tersulit? Milih antara apa dan apa? Tersulit maksudnya Pilihan tersulit Apa ya? Enggak juga Saya enggak ingat tuh Yang ada yang sulit-sulit Benar itu Enggak ada Kalau enggak ada Berarti sekarang saya tanya Ketika milih Istri juga Pilihannya hanya satu Jadi enggak sulit Kalau gitu sekarang Saya yang tanya nih Pasti mungkin bukan Jadi pertanyaan sulit nih Buat Pak Mahfud Kalau gitu nih Pak Tadi kan Yang nama-nama yang saya sebutkan Itu semuanya Banyak Semuanya hampir semuanya Calon presiden Dan calon wakil presiden Oke Nah sekarang Kalau Ada yang Meminta Pak Mahfud Menjadi Cawapres Salah satu Bakal calon presiden nih Diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir Dan belum memutuskan Hal-hal seperti itu Yang sudah saya pikirkan Dan putuskan Seperti yang saya kasihkan tadi Hidup itu mengalir aja Di depan kita nih Ada banyak aliran Kita mau memilih yang mana Yang penting konsisten aja Nah nanti saya akan sampai di mana Mungkin Jawaban untuk itu Mungkin tidak akan pernah ada Karena mungkin saya tidak akan ke sana Atau mungkin jawabannya nanti akan terjadi Pada waktunya yang tepat Bukan sekarang Mengalir aja Karena mengalir Kalau mengalir Diat aja dulu Iya Karena Tadi enggak sempat terpikir Untuk menaikkan ini Cuma ketika Pak Mahfud Menjelaskan tentang Toko-toko ini Sebenarnya Banyak teman dekat Kayak Pak Anies sendiri Udah sangat kenal dekat Pak Prabowo Bahkan dulu Tim suksesnya Dan sudah sangat dekat Kemestri hubungan Dan kinerjanya Dengan AHI Saya dulu nih Waktu AHI masih mayor Jadi anggota Dewan Anggota keamanan PBB Di Libanon Ketika terjadi kerusuhan dia Dia di sana Tahun 2005 2006 gitu Saya ke sana Nengok sama dia Masih dia masih Tentara kecil gitu Dekat Dan dia selalu ingat itu Bahwa dikunjungi oleh Pak Mahfud Dulu Waktu itu kan terus Dengan Israel Tegang Dengan Tegang Lalu dia di perbatasan Nah saya ngundungi dia Waktu itu ketika saya Anggota DPR Jadi baik saya dengan AHI baik Dengan Anies Baik Kan lebih baik Banyak teman Daripada banyak musuh Betul Betul Oke Pertanyaan terakhir Kalau gitu Apa pelajaran Saya yang akan tanya Apa yang kamu lihat Tentang Sebelum kamu tanya Yang terakhir Apa yang kamu lihat Tentang generasi muda Bangsa ini Sehingga kamu banyak Sekali Membuat gerakan-gerakan Untuk motivasi Dan pendidikan Generasi muda Dan generasi seangkatan Apa kamu cemas Terhadap masa depan Bangsa ini Dengan generasi muda sekarang Iya Iya Gantian ditanya langsung nih Iya Saya tanya Biar gantian dong Biar gantian Boleh Ngeri-ngeri sedap ya Ngeri-ngeri sedap Dalam arti Kalau saya melihat Generasi muda saat ini Sebenarnya banyak banget potensi Saya percaya Mereka jauh lebih pintar Mereka jauh lebih Punya banyak akses Mereka Wawasannya jauh lebih luas Mereka bisa melihat dunia Mereka bisa mengakses dunia Jadi sangat advance Tapi saya bilang Ngeri-ngeri sedap Karena Kadang Ketika mereka terekspos Dengan banyak hal Mereka belum bisa memiliki filter Yang baik Filter yang benar Yang mana yang baik Yang mana yang tidak Yang mana yang benar Yang mana yang sebenarnya Tidak boleh dilakukan Yang mana yang sebenarnya Ini harus direlakan Yang mana yang diperjuangkan Dan menurut saya Saya sendiri percaya bahwa Seperti apa kita di masa depan Itu sangat tergantung dari Dengan siapa kita bergaul Apa yang kita tonton Apa yang kita dengar Setiap hari Itu penting banget Dan dengan Sekarang bebas Orang bersosial media Bebas menggunakan kata-kata Dan bebas Melakukan banyak hal Kalau filter kita Tidak benar Kadang itu Apa ya Menjadi Pengacu Dan itu bisa merusak Salah satu alasan Kenapa Banyak orang selalu bilang Ah Misalnya kayak contohnya Motivator Atau Mary Riana Kata-kata doang mah gampang Gitu kan Banyak orang Menganggap remeh kata-kata Karena menurut saya Kata-kata itu Bisa Menghidupkan Bisa juga mematikan Kata-kata yang Ayahnya Pak Mahfud Berikan kepada Pak Mahfud MD Gali ilmu Sebesar-besarnya Berani punya impian Itu menghidupkan Dan akhirnya Menjadikan sesuatu yang baik Kata-kata yang buruk Yang memanas-manasi orang Eh Saya digini ini Sama bekas cowok saya Akhirnya membuat orang panas Dan akhirnya Menghabiskan Masa depan Bukan hanya masa depan dia Masa depan keluarganya Ayahnya Dan masyarakat banyak orang Kata-kata itu Sangat penting Sangat penting Bisa membunuh Bisa menghidupkan Bisa membunuh Jadi Menurut saya Yang saya berusaha Untuk lakukan Saya tidak berusaha Untuk mengajarkan Orang Karena Banyak orang Yang jauh lebih baik Tapi Saya hanya Mencoba Untuk menyampaikan Apa yang saya bisa Membanjiri Banyak Sosial media Lewat hal-hal yang baik Kata-kata yang baik Supaya mereka Ya ingat Jadi setidaknya mereka nonton Bisa nonton yang baik Bisa mendengarkan yang baik Dan bisa merasakan yang baik Berpikir baik Berperasangka baik Dan semoga Itu yang Bisa menjadi nasib baik Dan masa depan yang baik juga Bagus Begitu Oke Gimana menurut Pak Mahfud Bagus 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 Ya itulah Yang ingin saya ketahui Iya Yang sudah Anda jawab Sekarang mau tanya apa tadi Yang terakhir Pertanyaan terakhir Berarti Pelajaran Hidup Yang paling Pak Mahfud pegang Sampai hari ini Konsisten Konsisten Jujur Berani Karena Dengan tiga hal itu Menurut saya kita akan Sukses Seumpama pun tidak akan sukses Mungkin tidak jelaka Konsisten Jujur Berani Ada orang Punya Apa namanya Sikap itu tidak konsisten Terhadap apa yang Seharus Yang dia ucapkan Dan harus dia lakukan Ada yang tidak berani juga Waduh Kalau saya begini Tapi ada juga yang tidak jujur Tapi kalau konsisten Berani Dan jujur Menurut saya itu Modal Bagi orang Untuk hidup Enak Menghadapi apapun Karena gak perlu Takut Karena gak disembunyikan Gitu Kalau orang gak konsisten Gak jujur Terus sekali melakukan itu Dia akan tersandra Disandra oleh orang Kamu jangan sok Kamu sudah melakukan itu Kemarin Gitu kan Oleh sebab itu Harus hati-hati Menjaga ini Bahwa ada sedikit-sedikit Kecil-kecil Biasa manusiawi Tetapi hal-hal yang penting Menyangkut tugas Kenegaraan Kemanusiaan Kemasyarakatan itu Konsisten dan berani Kadang-kadang kan Banyak orang tahu Tapi tidak berani juga Tidak berhasil juga Iya Kadang jadi Jadi abu-abu Pak Mahfud Karena sesuatu yang salah Karena mayoritas orang Bila itu benar Itu benar Gak apa-apa Akhirnya jadi pembenaran Padahal itu masih Tetap salah sebenarnya kan Iya Iya Makanya dulu Ketika saya Menyingkap Kasus durian 3 Itu kan semua Sudah selesai Itu Yang eliezer itu Oke Itu kan Sudah scenarionya Sudah selesai Dia Tembak-menembak Gitu kan Karena tembak-menembak Eliezer menembak Artinya kasus harus Ditutup Jadi selesai kan Karena dia menembak Karena ditembak duluan Gitu aja Tapi banyak orang Ini tidak wajar Tidak banyak yang berani Ngomong gitu Saya yang ngomong Nemani teman-teman Yang berani itu Ayo Ngomong Saya temani Yang dari pejabat Biar saya Yang dari Masyarakat sipil Kamu ngomong Saya backup Terungkapkan akhirnya Tertu dengan Kerjasama yang banyak Karena kalau kita lihat Waktu itu kan sudah Di polisi juga Tidak jelas Waktu itu arahnya Di DPR juga DPRnya Ada yang membela Itu Tidak usah Puncam perusahaan hukum Di media juga Begitu Kantor Kornas Semua kan Waktu itu Sepertinya Kornas perempuan Sepertinya Membela-bela Gitu Semua Tidak ada yang berani Gitu Saya yang berani Saya bilang Ayo Buka Ada Kejanggalan baru Saya buka Kejanggalan saya buka Sampai akhirnya Terbuka Ya sudah Terbuka itu Urusan Gelindingannya itu Sudah ada yang ngurus Oke Yang terselesaikan Konsisten Berani Jujur Oke Karena tadi Pak Mahfud bahas tentang Kasus Eliezer Saya ingat Sampai tepuk tangan Karena sudah selesai Sekarang masih ada Satu yang belum selesai Ini kasusnya Apa harapan Pak Mahfud Kalau gitu Terhadap kasus Mario Dandi Ya hukum supaya Ditegakkan Saya terus terang Melihat ya Ini suatu Kebrutalan Dan kebiadaban Yang menurut saya Tidak terampunkan Dari ceritanya Dari Visual Videonya Dan sebagainya Sehingga Saya kira hukum Tidak boleh main-main Dengan ini Karena menyangkut Masa depan Banyak orang Kalau ini Hanya dianggap Biasa-biasa saja Nanti banyak Anak-anak muda Melakukan Yang seperti itu Brutal Seenang-enang Sehingga Terus terang Saya katakan Memang Kalau kita Menjatuhkan hukuman Itu kan harus Kasian kepada orang Pertimbangkanlah hukum Yang ringan Tapi kemarin Saya bilang Oh iya itu betul Tetapi untuk kasus ini Kita harus tegas Untuk mendidik orang Bukan untuk mendidik dia Mendidik orang lain Agar takut Melakukan hal-hal Seperti itu Sehingga Saya kurang setuju Kalau Pasal yang dikenakan Itu penganiayaan Biasa Pasal 351 Saya bilang Pasal 351 Berapa sih Maksimal 5 tahun Mungkin nanti Banyak yang meninggalkan Ini apalagi Kasih yang lebih berat lagi 354 Atau 355 Sehingga bisa Ancamannya 8 tahun Atau 12 tahun Itu pun Kalau saya melihat Kejahatannya itu Tidak cukup 12 tahun Bagaimana orang Denda berdaya Diinjak Ditendang Sampai itu Dan itu Dipancing Datang ke situ Dan sebagainya Ya Negara harus tegas Ada kalanya Filsafat Pemidanan itu Membuat orang Terdidik Sadar Menjadi baik Tapi ada kalanya Kita harus Berbuat tegas Dan juga Sangat keras Untuk mendidik Orang lain Di sekitarnya Itu juga Filsafat Jadi Filsafat yang Dianud itu Tidak tunggal Betul Oke Apapun yang terjadi Setidaknya kita doakan Semoga David Bisa cepat Sehat dan pulih kembali Dan hukum Berjalan dengan baik Amin Terima kasih sekali lagi Pak Mahfud sudah berbagi Pikiran Bertukar pikiran Thank you Sukses terus Sehat selalu Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton